Kenceng ngelawan sub 12 in pake box Kalo kita tes bus segini Itu orang yang awam mungkin taunya malah 10 in ya Kalo gak ngeliat Bukan di bawah bangku Ternyata ada di bawah bangku Halo guys, balik lagi di channel youtube Chas Audio Kembali lagi tim imaging Kali ini mau membahas paket murah tapi lengkap Nah paketnya ini cuma 13 jutaan saja Paketnya sudah dapet hand unit android Subwoofer bawah bangku Prosesor yang lagi Waduh lagi in banget deh pokoknya Meraknya Sontime Juga mau diganti speaker depannya Pemasangannya ada di lantai 5 Mobil yang kita kerjakan ini adalah mobil Innova Sebelum kita ajak ke bawah melihat pemasangan Saya kasih lihat dulu prosesornya Ini dia Prosesor Sontime ini serinya adalah ST6.4 Yaitu prosesor seri terbawah dari merek ini Karena ada 6 channel, 8 channel, ada 12 channel Serta ada 8 channel powernya 6 Nah ada 4 tipe Sontime Speakernya juga sebentar lagi bakalan masuk tuh Jadi kalian boleh kepoin di tempat kita Prosesor ini memiliki 6 channel Build in power 4 channel Wattnya itu murni bisa 40 Watt Walaupun ditulisnya kalau nggak salah itu 60 Watt ya Tapi bisa 40 Watt Nah yang paling penting suaranya Kalau kalian pengen dengerin Nanti tunggu sampai video ini kelar Karena mau dikasih tes denger suaranya Dan sekarang kita ke bawah dulu Kita kepoin pemasangannya Ikuti saya terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini adalah Saatnya kita mau ceritakan Hasil pemasangannya Head unitnya itu Sansui Duragon RAMnya 4x64 Lalu speakernya juga Sansui Split ya Subwoofernya GBL Tuh Subwoofer GBL ini udah 2 tahun Nggak ada barang Baru ada lagi dan stok kita Buka-bukaan aja nih Nggak nyampe 20 Jadi lagi hangat-hangatnya Setelah orang lama kangen Terus Processor Lagi-lagi soundtime Soundtime lagi Soundtime lagi Betul sekali Karena tiap hari Itu kadang lebih dari satu Untuk masang prosesor Nah yang lagi hangat Orang datang-datang Nyaringnya soundtime Karena temennya pakai Bawa temennya lagi Dan bawa temennya lagi Jadi selalu Uh ini bagus Ih ini murah Katanya Mau yang mahal juga ada Berikutnya Karena ini Sansui Duragon ini Sudah lama nih Nggak kita jelasin Dia punya tampilan Secara keseluruhan Untuk Innova Menjadi rapi Seperti ini Karena sudah diganti Berikut frame-nya Frame bagian pinggir Nah untuk bagian dalam Kita lihat Tampilan utamanya Lalu Menu ke dalamnya lagi Ya saya kasih lihat Karena sering dibahas Hanya menunjukkan Touchscreen-nya aja tuh Enak banget Ya Pokoknya udah Dipegangnya tuh Udah kayak handphone ya Mirip kayak handphone tuh Nggak pakai telat Sama sekali tuh Nah ini Head unit ini RAM-nya 4x64 Untuk Harga totalnya ini Secara keseluruhan Paketnya hanya 13 juta Head unit Sansui 10 in Speaker Sansui split Subwoofer GBL 8 in Processor soundtime Nah Selalu Waktu kita setting Equalizer Kita bikin flat ya Loadness Semua off Kita tadi Lakukan di Tuning Di prosesornya Tetapi alat-alat Sudah diambil ya Sudah turun semua Saya ceritakan Sesara singkat Cara settingnya itu Tiap tweeter Dicating sendiri-sendiri Tadi Cuttingan tweeternya 4k ya 4200 si tepatnya 4,2k Lalu mid-bass-nya Bandpass 2500 ke 55Hz Lalu Lowpass-nya Lowpass 63Hz Nah Dari secara keseluruhan Itu yang sudah kita setting Yang kita cari adalah Nuansa panggungnya Dapat di tengah dashboard Lebar panggungnya Jelas ya Batasannya Lebar speaker Dianggapnya Panggung dashboard Dan Dibagi limanya itu Jelas banget Nah Untuk menunjukkan Bahwa suara sudah Di atas panggung Letaknya dibagi lima Juga benar Center pointnya Juga di tengah-tengah Kita mau demoin Langsung aja Kita masuk ke Track lima Kita dengerin Position Center Mid Center lagi Tengah dashboard Center Far Mid Di ulam Far Center Mid Center Far Mid Nah Jadi ini dibagi lima ya Posisinya Dashboard kita sebagai panggung Far Paling kiri Center Tengah dashboard Mid yang pertama Di depan penumpang Lalu Center lagi Far Paling kanan Mid yang kedua Di depan saya Di atas Lurus setir Nah ini artinya Seluruh vokal Sudah naik ke atas Dan menjadi Posisinya terkesan mundur Jadi lebih nyaman Nah Tes pointnya Vokal di tengahnya itu Pakai track 7 Ini pakai CD apa Ada yang nanya Masih menggunakan CD-CAN 2018 Kita masih menyiapkan CD-nya Kalau mau yang beli Boleh Banyakan informasinya Di WA bawah sini ya Track 7 nih Abu Doyo Abu Doyo Di tengah banget Jadi waktu Abu Doyo Ini vokalnya ya Suara orangnya juga harus jelas Intonasinya itu Teges ya Berbobot Abu Doyo itu Berasa Di tengah-tengah Dan Terasa dalam satu titik Fokus Jadi nggak yang lebar Sehingga memenuhi Kesan panggung Karena nanti akan ada Susunan penyanyi Susunan piano di mana Gitar di mana Dan juga Drumnya di mana Nah langsung aja deh Kita ke tonal Yaitu track 22 Saya perdengarkan Hasilnya seperti apa Kemernyes Simbalnya asik banget Bassnya Asik coy Vokalnya di tengah Masuk Oh Oke Kita kecilin Ini hanya tes Tes tonal Apakah Simbalnya Ideal Atau treble Kita bilangnya Lalu midnya Apakah pas Lalu Mid dan subwoofernya Terdengar Baik apa tidak Nah Secara basic Mendengar itu Lagu itu Kita bicara Frekuensi 20Hz Ke 20kHz Kalau ngomong Dibagi tiga Bass mid treble Itu Pemisahannya Bass paling Sebelah kiri Mulai dari Katakan 250 ke bawah Sudah mendekati Subwoofer malah Itu Bunyi bass Biasanya paling dominan Untuk Dinaikkan disitu Kalau sudah Mid bass Adanya Berarti dari Batasan tadi 250an Sampai 2 Kilo Sampai 2,5 Nah mid Tengahnya itu Ada di 1 Kiloan Nah kalau Twitter berarti Mulai 3 Kilo Sampai 20 Kilo Nah itu Harus terdengar Harus terdengar Rata Semuanya Ideal Semuanya Tidak harus Tajem banget Atau Tidak harus Tajem banget Atau Sekedar Bassnya Kenceng Jadi semuanya Harus Ideal Kita tes Satu lagu Lagi Ini kita pakai CDMA Untuk Tes Garangnya Dapet Tidak Floating Kita tes Bass yang Lumayan Lebih galak Lagi Nah Tunggu Tunggu Saya gedein Dikit Saya pause dulu Ini lagu ini Ada CDMA Apa sih itu EMA EMA itu adalah Europe Music Multimedia Association Jadi CD asosiasinya Eropa Jadi yang kita sering pakai Itu di Indonesia Ada EMA Ada KEN KEN itu Salah satu Car audio network Yang dibikin oleh Orang Indonesia Dan dipakai di Negara tetangga Thailand Filipin Malaysia Korea Itu sudah ada Kompetisinya Nah EMA KEN Meka Yusachi IASKA Itu yang paling Sering dipakai Ya ada satu lagi Kadang MSF Jadi ada Amerika Ada Eropa Asia Yaitu Indonesia Nah untuk Tes denger tadi Tidak panjang-panjang Karena cuma Pengen tahu Tapi kayaknya kurang nih Coba dibuka lagi Dikit Ini Sapolong Tapi kayak Sepuluh in ya Oke cukup ya Nah Dalam saya menjelaskan Ini bicara Tes Bus Sedikit kenceng Kalau kita tes Bus segini Itu orang yang awam Mungkin tahunya malah Sepuluh in ya Kalau gak ngeliat Bukan di bawah bangku Ternyata ada di Bawah bangku Nah ini Kencengnya juga terbatas Buffer kolong itu Gak mungkin sampai yang Kenceng Melawan Sub 12 in Pakai box Nah kencengnya ini Ada ukurannya lah Tapi kalau Sekedar denger harian Bukan buat Adu geber ya Ini udah cukup banget Nah Karena selera orang itu Selalu berbeda-beda ya Ada yang genre Musiknya Pengen R&B Mau bassnya sampai Nendang Terasa di dada Banget Ada yang tetap Flat Jadi kalian Bebas memilih Kalau belain Mobilnya tetap lega Berarti Simple-simple aja Nah untuk speaker Kalau kalian mau yang SQ banget Jangan pakai speaker Yang karakternya Berisik Karena itu Membawa Karakter dan Menentukan Suara musiknya Nah intinya Mau dimanapun Kalian belanja audio Tanyakan dulu Ke instalator Syukur-syukur Kalau dekat di tempat kita Ya karena Ada aja Dari mana-mana Datang ke sini Dan yang jauh-jauh Juga Ayo kita belajar bareng Kita suka berbagi Moga-moga bermanfaat Bukan menggurui Karena yang Lihai itu banyak Nah cuman kita doang Tapi Kita berbagi Kebetulan Zaman sekarang Ada medsos Yang kita bisa manfaatkan Untuk kepentingan Yang positif Bukan kayak yang disono Keren-kerenan Bikin konten Ngerem di depan truk Nah itu gak boleh Jadi bikinlah Sesuatu yang Berguna Walaupun yang berguna Itu belum tentu Diterima di semua orang Oke Semoga bermanfaat Tentunya terima kasih Yang selalu support Dan mendukung channel kami Dukung terus Jangan bosen Dukung dengan cara Comment like subscribe Dan juga tekan Tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa Di video Selanjutnya Imagine Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax